Anum masih bersama saya Pita Septine dalam seputar Mas Baling Cakep Pemirsa, Ketua Komite Ekonomi Kreatif Banyumas, Rianto dan para anggotanya resmi dilantik PJ Bupati Banyumas, Hanung Cayo Saputro. Melantik Ketua dan Anggota Pengurus Ekonomi Kreatif Banyumas, Masa Bakti 2024 hingga 2029 di Purwakerto. Mereka menyatakan siap mengemban tugas selama 4 tahun ke depan untuk memajukan industri ekonomi kreatif di Banyumas. PJ Bupati Banyumas, Hanung Cayo Saputro melantik Ketua Komite Ekonomi Kreatif Banyumas, Rianto. Pengurus serta anggotanya pengurus terlantik periode 2024 hingga 2029 ini bertugas untuk memajukan industri ekonomi kreatif di Banyumas dalam berbagai event lokal hingga nasional. PJ Bupati mengatakan Banyumas sudah beberapa kali mengadakan event nasional. Ia berharap Komite Ekonomi Kreatif ini akan lebih memantapkan event kreatif di Banyumas agar dapat lebih maju dari sebelumnya. Saat ini sudah ada event 10.000 Lengger di Banyumas yang berlangsung Sabtu 22 Juni 2024 di Gor Satria Purwakerto. Sebagai mana janji kita dulu bahwa di Banyumas harus atraktif semarak dengan event-event yang diselenggarakan bukan hanya tiap bulan tapi tiap minggu. Termasuk di minggu ini kita full event. Ada 3, 1, Semarak, Kota Kreatif. Ini diikuti oleh seluruh kabupaten kota. Tempatnya di Menara Terate. Kemudian besok ada event yang terjadi itu tunggu-tunggu. Festival 10.000 Lengger dan sudah siap. Misalnya Allah besok jam setengah 5 dan setengah 8-nya akan ada penyerahan rekor muri. Dan hari minggunya eventnya adalah apa namanya itu Padi Ribon dan Demasi. Nah itu kolaborasi yang senantiasa kita sinergikan supaya setiap minggu itu di Banyumas tidak pernah seping event. Tapi ternyata event-event yang kita sudah siapkan sampai dengan Desember tidak cukup. Kita sudah siapkan setengah nariu supaya ada destinasi wisata permanen yang ada di Banyumas ini. Tantangan tersendiri bagi Ketua Komite Ekonomi Kreatif Banyumas Terlantik yakni Rianto untuk mengajukan beberapa usulan dalam konteks ekraf yang maju untuk Banyumas. Menurutnya salah satu cara agar perekonomian kreatif di Banyumas lebih maju yakni dengan menggelar event berkelanjutan menjadi event tahunan dan tidak hanya di kota melainkan pergantian di kota-kota lain hingga ke pelosok. Ketika seperti ini ada acara-acara festival, festival itu bukan hanya mewadai satu event saja tetapi akan berkontinitas dan itu mereka akan menjadikan, event ini menjadikan tahunan yang akan menjadi mereka bergantian ya jadi dari satu wilayah ke wilayah lain dan tidak hanya di kota saja yang saya harapkan tapi harus sampai ke pelosok-pelosok daerah dan itu ruang-ruang perkumpulan, festival, terus platform-platform workshop itu harus diperbanyak karena kita butuh sekalipun. Saat ini menurut saya masih individu, jadi mereka berkembangnya secara masing-masing. Kalau untuk kebersamaan memang diperlukan saling support ya, tetapi individu tetapi bisa menyadarkan dan mengentaskan beberapa pekerja-pekerja yang mungkin di daerah-daerah dan itu juga akan lebih bisa membawa Banyumas atau Banyumas atau Banyumas ini akan lebih meningkat kembali. Ia berharap melalui komita ini festival, platform digital, dan workshop bisa lebih banyak diselenggarakan di Banyumas Karena ini yang dibutuhkan para pelaku ekonomi kreatif, ada 17 sektor yang dilantik dalam pelantikan tersebut Ia yakin melalui koneksi dan peluang event nasional bahkan internasional bisa terselenggarakan di Banyumas Arino Groho Banyumas TV melaporkan